PKS, jangan bahagia dulu, mungkin Fahri Hamzah yang akan nangis bombay Partai Keadilan Sejahtera akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta soal pemberhentian Fahri Hamzah Ketua Departemen Hukum dan MDPP PKS Zainuddin Paru meminta Fahri tak berbangga diri terlebih dahulu Sebab, PKS merasa masih bisa menang di tingkat kasasi PKS akan kasasi ke MA bisa jadi dikasasi justru PKS yang menang, ujar Zainuddin saat dihubungi, Kamis, 14 Desember 2017 Jadi, jangan bahagia dulu, mungkin gak ya yang akan menangis bombay, tuturnya Namun, pihak PKS belum mengajukan kasasi lantaran masih menunggu salinan putusan PT DKI Menurut Zainuddin, PKS tetap bisa memberhentikan Fahri dari DPR dan Jabatan Wakil Ketua DPR karena partai sudah memutuskan memberhentikannya Dalam pasal 87 ayat 2, huruf D Undang-Undang MD3 disebutkan bahwa partai boleh mengganti alat kelengkapan dewan, termasuk pimpinan DPR Zainuddin menilai, gugatan Fahri terhadap pemecatannya telah melanggar hukum Sebab, kursi DPR dan Wakil Ketua DPR itu adalah milik partai dan bukan milik pribadi Dia tidak akan pernah menjadi anggota DPR dan apalagi tidak akan menjadi Wakil Ketua DPR jika tidak menjadi anggota PKS, katanya Dengan sikap Fahri seperti saat ini, kata dia, Fahri tak akan kembali diterima oleh partai Siapapun orang tidak akan lebih besar dari partai Jadi, Fahri sampai kapanpun tidak akan lebih besar dari partai dan Fahri tidak akan kembali menjadi kader PKS dengan kondisi dan sikap dia seperti hari ini Ucap Zainuddin